Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapurnya emet kali ini kita akan masak cilok temen temen sekarang kita mau bikin ciloknya bahannya terdiri dari 600 gram tepung sagu atau tepung taipioka atau tepung aci dan 200 gram tepung terigu kita campur dulu kita tambahkan garam kaldu bubuk dan merica lalu tambahkan air panas yang masih mendidih ya tambahkan air panas yang masih mendidih sambil kita ngadonin kita sambil didihkan air ya temen temen ini tambahkan air untuk merebus geloknya nanti sambil ngulenin kita ini tambahkan daun bawang ini tambahkan daun bawang ini pastikan tangan ini pastikan tangannya bersih ya kita ulenin seperti ini tapi temen temen gak perlu sampai kalis ya yang penting sudah bisa dibentuk cukup sebentar lagi lah ya tidak perlu sampai kalis cukup seperti ini aja nanti kita isi airnya sudah mendidih sebelum kita masukkan ciloknya kita tambahkan dulu garam dan minyak kita cetak seperti ini kita masukkan lagingnya selamat menikmati buat temen temen yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catat link sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih terima kasih ini sudah naik kita angkat sebagian yang sudah matangnya seperti ini besar-besar ini untuk ukuran sesuai dengan selera aja ya mau besar mau kecil untuk isian juga sama mau banyak atau mau sedikit itu tergantung dari selera kita seperti ini seperti ini temen temen sudah matang ciloknya nanti kita bikin bumbu kacangnya cilok ini bisa di bumbunya bisa macam-macam bisa kacang bisa kuah bisa saus oke sudah selesai sudah selesai temen temen terima kasih sudah menyaksikan video ini ini hasilnya seperti ini nanti di next videonya ada tutorial bikin kuahnya apa bikin bumbunya seperti ini terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa yang belum subscribe subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati